Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa musallala Muhammad wa'ali Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alal arwahi latihallad bifinna'i Alaikumini salamu Allah abadhan wa pagitu Wa bagial laylu wa'l nahar Wa la ja'alahullahu akhiralahdi minni lisyaratikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala ulatil hussein wa ala ashabil hussein Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh BTV yang mudah-mudahan senantiasa ada Dalam barakatuh Muhammadiyah Kita masih dalam pembahasan mengenai Ma'rifatun nafas sebagai jalan terbaik Menuju walayah Dari Al-Kafi, Juz 4, halaman 3, hadis ke-6 Ola Rasulullah s.a.w. Ardu kiyamah narun Makolah zilal mu'min Minna sodakotahu Usiluh Minna hari kiamat itu adalah api Kecuali Naungan seorang mu'min Karena sesungguhnya sedekah akan menaunginya Kita akan coba Membahas riwayat ini Menurut Sodrol Mut'alhin Mulasodro Dalam kitab Liyo Al-Hikmal Arsyia Yang sudah Diterjemahkan Oleh Ustadz Muhammad Adlani Ustadz Dedy Jundiardi Dan Ustadz Irwan Kurniawan Menjadi kitab Salah keharifan ilahi Hakikat neraka dan surga itu tidak lain adalah Manifestasi hakikat diri kita sendiri Dan neraka dan surga itu Pada hakikatnya sudah ada sejak saat ini Hanya Saat ini kita masih dihijab Sehingga tidak bisa melihat Hakikat neraka dan surga dalam diri kita Salah satu interpretasi Hakikatnya dari kanjeng Nabi Bumi hari kiamat itu api Akhirnya Pada hari kiamat itu Secara umum Pinya semua api Bagaimana ini bisa dipahami Kalau dipahami dari apa yang dijelas Dasarul Mut'alhin Mulasodro tadi Barangkali maknanya adalah Pada umumnya Secara umum manusia ini Gagal bertransformasi dengan baik Sehingga hakikat dirinya Adalah matri Matri yang tidak mentransenden Matri yang gelap Kalau dalam bahasa loyarham Musadjalal Ia tetap terpenjara Dalam ego-nya Dan tidak pernah berhijrah Menuju rumah Tuhannya Pada saat Manusia ini hakikat dirinya matri Matri itu gelap Dan semakin gelap Untuk rohaninya tidak lain adalah Api kalau dilihat dari Koordinat lain Dilihat dari sudut pandang lain Dilihat dari alam lain Dilihat dari alam hakikat Maknanya adalah Sebenarnya besar manusia Untuk rohaninya Untuk amal-amalnya Nah ini misalnya Bisa kita lihat dalam surat Al-Fakoroh Ayat 10 Dalam hati mereka Ada penyakit Dan Allah menambahkan penyakit Pada hati mereka Orang-orang yang Gagal mentransformasi diri Dan tersebut dalam cinta dunia Semakin hari Allah akan menambahkan Cinta dunia itu Dalam hatinya Makin hari Makin besar cinta dunia Bahwa cinta dunia itu Seperti air laut Barang siapa yang haus Dan meminumnya Dia akan Makin haus Sehingga Akhirnya Air laut itu Membunuhnya Demikian juga Dengan ego Yang tidak berhijrah Dari cinta dunia Dia semakin lama Akan semakin tenggelam Dalam api neraka Atau Dalam Ayat lain Surat Apin A'ud sublimna syaiton nirojim Lakot kolaknal insana Fi ahsanitrim Summarodadana hu'aswala syafilim Sungguh kami Benar-benar telah Menciptakan manusia Dalam bentuk yang sebaik-baiknya Kemudian kami Kembalikan Ia ke tempat Yang serendah-rendahnya Kalau diteruskan Ini Ila Ada ilanya Kejuali Hanya sebagian orang yang Selamat dari Keadaan ini Keadaan kembali Ke tempat Serendah-rendahnya Yang menunjukkan bahwa Alih-alih Bertransformasi diri Menuju Pembebasan dari Cinta dunia Dan Transcendensi Tapi Manusia malah Bertransformasi Menuju Kepribadian yang Materialistik Makin lama makin Cinta dunia Yang identik dengan Api Atau dalam Surat Atta Kasur Auzubillah Makhola Berjalan alami Menuju Menuju kesempurnaan Sesungguhnya Disini dengan Dengan Apa yang dijelaskan oleh Imam Ja'far Aswad Alam Mula Alayh Mengenai Hakikat Tukudia yang pertama Adalah Seorang hamba itu Terasa memiliki Memiliki Tidak merasa Memiliki Apapun Dan ia Meletakkan Semuanya Sesuai dengan Kedanda Allah Jadi Hadis Ini memperkuat Bahwa Sedekah ini Merupakan Jalan Ma'rifatun Nafas Jalan menuju Hakikat Ubudiah Jalan Yang menuntun Manusia Yang Mentransformasi Manusia Menjadi Seorang hamba Yang sejadi Mentransenden Menuju Yang ilahi Inilah Jalan Walayah Melalui Ma'rifatun Nafas Kembali Menuju Pembahasan Mengenai Sedekah Seperti apa Yang membawa Kepada Salah satu Karakteristik Terpentingnya Adalah Al-Isar Al-Isar Mendahulukan Kepentingan Orang lain Hari ini Bulan Al-Ahror Bulan Kemerdekaan Indonesia Maupun Bulan Al-Ahror Bulan Kemerdekaan Umat Islam Dari Setengah Bentuk Penindasan Karena Sesungguhnya Darah Imam Husin Para Sahabatnya Dan keluarganya Ini Mengajarkan Pada kita Bahwa Darah Mengalahkan Pedang Bahwa Kemerdekaan Bisa Dicapai Tidak Harus Dengan Menggalang Kekuatan Kekuatan Material Tapi Yang Paling Penting Adalah Menancapkan Berlaku Al-Isar Dan Ketidakmauan Ditindas Hingga Akhir Zaman Salah Satu Contoh Yang Paling Dasyat Berlaku Al-Isar Dari Imam Husin Salam Dan Para Sahabatnya Bahwa Beliau Dan Para Keluarganya Dan Sahabatnya Salam Mula Al-Alaihim Mereka Tetap Memberikan Air Bahkan Diberikan Air Minum Melayani Bahkan Imam Husin Melayani Tentara Al-Hur Yang Merupakan Tentara Musuh Dan Kudak-kudak Mereka Ketika Mereka Baru Datang Karena Mereka Kehausan Padahal Kalau Memang Yang Diinginkan Yang Menjadi Tujuan Adalah Menang Perang Pada Saat Mereka Kehausan Lelah Sekali Ketika Mencapai Zuhusun Karena Imam Husin Salam Dan Tentaranya Sudah Datang Lebih Dahulu Dan Mengumpulkan Air Mereka Bisa Menyerangnya Dan Membunuhnya Tapi Alih-alih Mereka Malah Memberikan Air Itu Sehingga Untuk Dahaka Melepas Dahaka Tentara Hur Maupun Sampai Kuda-kudanya Jadi Ini Memberikan Sebuah Contoh Bahwa Apa Menjadi Misi Imam Husin Salam Mula Alih Ini Tidak Lepas Dari Apa Yang Kita Bicarakan Mengajak Kita Semua Untuk Mentransformasi Diri Menuju Hamba-hamba Yang Diritoi Allah Bahwa Menang Kalah Itu Di Dunia Bukan Tujuan Sebenarnya Tujuan Sebenarnya Itu Adalah Penghambaan Yang Sejati Apa Yang Diritoi Allah Dan Di Antaranya Adalah Memberikan Sesuatu Yang Kita Cintai Bahkan Kepada Orang Yang Memusuhi Kita Ikutnya Kita Akan Membahas Karena Ini Masih Dalam Suasana 17 Agustus 1945 Saya Ingin Mengangkat Satu Rompok Pejuang Yang Luar Biasa Mereka Itu Memiliki Beberapa Kemiripan Dengan Para Tentara Tentara Dan Sahabat Imam Busin Ingin Mengajak Bapak Bapak Ibu Semua Untuk Mengenang Mereka Yaitu Tentara Pelajar Kenapa Tentu TNI Dan Tentara Dan Semua Yang Berjuang Untuk Bangsa Ini Semuanya Pengorbanannya Luar Biasa Namun Tentara Pelajar Ini Menarik Untuk Kita Angkat Hari Ini Mereka Ini Kalau Dibaca Di Wikipedia Misalnya Itu Sedikit Mahasiswanya Kebanyakan Itu Pelajar Pelajar Artinya Usianya Masih Belasan Tahun Masih Sangat Muda Sekali Dan Ini Juga Untuk Mengenang Sahaya Sahada Para Pemuda Seperti Qasim Bin Hasan Abdullah Bin Hasan Ali Bin Husin Para Pemuda Karbalah Yang Di Puncak Kemuda Mereka Mengorbankan Sedalanya Untuk Kemerdekaan Untuk Mencapai Kesempurnaan Abadi Demikian Juga Dengan Para Tentara Pelajar Ini Gambar Gambar Mereka Masih Sangat Muda Ini Adalah Ayah Saya Sendiri Juga Orang Tentara Pelajar Yang Bergabung Ini Adalah Buku Yang Beliau Tulis Sebelum Bafat Kalau Kita Lihat Sejarahnya Yang Merupakan Satuan Militer Yang Dibangun Dari Pelajar Ikut Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Juga Jatimer Itu Disebut Trip Di Solo Disebut Tentara Pelajar Di Sebagian Jatim 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 Ada Tentara Geni Pelajar Dan Seterusnya Dan Saat Menghadapi Agresi Militer Dua Ini Satuan Pelajar Pejuang Ini Dimasukkan Dalam Kesatuan TNI Jadi Kalau Cerita Ayah Saya Komandanya Langsung Pak Sudirman Yang Waktu itu Juga Raden Sudirman Ini Yang Guru Sekaligus Terus Jatim 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 Seterusnya Sudirman Ini Masih Sangat Muda Juga Beliau Wafat Kira-kira Usia 33 Kemudian Kebenaran Allah Sebaik Fatiha Dan Salawat Bagi Arwah Mereka Semua Perjuang Dan Seluruh Para Perjuang Kemerdekaan Indonesia Mudah-mudahan Allah Sempurnakan Amal Mereka Dan Digabungkan Dengan Imam Husin Salam Dan Keluartanya Dan Para Sahabat Al-Fatihah Tasbiku Salawat Al-Masala Saya Ingin Membacakan Beberapa Kisah Melihat Keadaan Mereka Yang Benar-benar Demikian Meledihkan Benar-benar Sederhana Kisah Saya Bacakan Dimana Kondisi Pakaian Dari Para Tentara Pelajar Itu Dalam Buku Tentara Pelajar Tulisan Ayah Saya Al-Marhum Suyoso Suratijaya Disebutkan Di bagian Teblas Dengan Tokji Biji Kapan Dan Bagaimana Mandinya Ini Menjelaskan Bagaimana Tentara Pelajar Di Kelompok Ayah Saya Itu Rata-rata Memiliki Satu Pakaian Dan Satu Celana Saja Selama Perjuangan Jadi Di bab ini Diceritakan Bahwa Kalau Mereka Itu Karena Pakaian Dan Celananya Cuma Satu Sering Gatal Kalau Ceritanya Saya Kalau Mereka Itu Ingin Mandi Itu Terkaksa Mereka Masuk Ke sungai Kemudian Dicucilah Baju Dan Celananya Mereka Dengan Sisa Pakaian Yang Ada Maksud Saya Mohon maaf Sekali Mungkin Menggunakan Handuk Atau penutup Penutup Lain Mereka Menanti Di tepi Sungai Sampai Kering Baru Digunakan Lagi Dan Disini Diceritakan Bagaimana Untuk Memaknakan Membuat Mereka Tetap Happy Itu Ada Bagian Pelawak Kalau Disini Di Grup Ayah Saya Ini Ada Yang Namanya Suroto Ini Katanya Divisinya Buang Pergi Bawa Magam Jadi Ketika Mereka Lagi Mandi Bersama Di Ujung Sungai Itu Ada Para Pencari Ikan Suroto Memanggil Pencari Ikan Itu Dan Berkata Bapak Mari Mendekat Kemari Ini Saya Atas Nama Mas Sentara Pelajar Ingin Berbidato Sedikit Kemudian Dia Berbidato Saudara-saudara Pencari Ikan Yang Kami Hormati Dengan Ini Saya Mohon Agar Saudara-saudara Pencari Ikan Mau Mengorbankan Diri Untuk Mas Sentara Pelajar Yang Sekar Berjuang Melawan Belanda Kemudian Para Pencari Ikan Itu Langsung Silahkan Mas Sentara Pelajar Ambil Sendiri Sendiri Saja Yang Nah Ini Situasinya Sungguh Luar Biasa Melayan-layan Yang Sederhana Itu Langsung Memberikan Ikannya Entara Pelajar Yang Sedang Mencuci Bajunya Dan Menunggu Bajunya Kering Itu Mengambil Ikannya Dan Bagi Mereka Satu Makan Ikan Bakar Dan Nasinya Pun Diberi Penduduk Sekitar Itu Merupakan Sesuatu Yang Sangat Luar Biasa Kemudian Di Bagian Sublet Ceritakan Bagaimana Makan Minum Sehari-hari Dan Dari Mana Dapatnya Jadi Biasanya Mereka Dijamin Oleh Perangkat Biasa Pada Saat Yang Masuk Dosa Yang Minus Itu Ya Di Setiakan Itu Si Lauk Itu Singkang Yang Diris Tipis-tipis Ditempatkan Di Beberapa Tampah Bulat Dimakannya Bareng Kemudian Dianyam Dengan Laut Urap Dan Genjer Kangkung Yang Tumbuh Liar Salah Jadi Nasi Singkang Kangkung Dimakan Bareng Satu Tampah Itu Dikelilingi 5-8 Pejuang Dimakan Dengan Tangan Mereka Bareng-bareng Ayah Saya Disini Cerita Beberapa Dari Kami Memiliki Tangan Yang Kotor Gatal Gatal Kudisan Dan Sebagainya Ini Dalam Arti Yang Sebenarnya Kudisan Betulan Mereka Berjuang Sekian Lama Pindah Dari Desa Ke Desa Tapi Terpaksa Dimakan Dan Allah Meluaskan Kukur Mereka Semua Dan Melipat Gendakan Pahala Perjuangan Mereka Semua Banyak Cerita 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 Yang Menarik Di Buku Ini Bagi Yang Tertarik Silahkan Menghubungi Mas Jafat Putra Saya Banyak Kali Bisa Menggandakannya Kemudian Ada Salah Satu Cerita Menarik Yang Dulu Sering Diceritain Jafat Sering Seminggu Mungkin Sekali Dua Kali Ini Termasuk Yang Sering Diceritakan Ayah Saya Jadi Kita Bayangkan Tentara Pelajar Yang Senjatanya Seadanya Dan Tidak Punya Apa-apa Itu Kadang-kadang Harus Melawan Pesawat Jadi Saya Akan Bacakan Beberapa Saat Setelah Kami Makan Kami Pergi Mencuci Serakan Dan Menjemurnya Setelah Itu Kami Duduk-duduk Di Selami Masjid Tidak Lama Sesudah Tiba-tiba Sebuah Kata Terbang Capung Dari Musuh Terbang Keliling Markas Sambil Mengeluarkan Asap Hitam Saya Tahu Maksud Capung Tersebut Segera Berteriak Dari Wabrataya Dedik Saya Dan Sutaboh Lari Dan Jongkok Sutaboh Itu Teman Ayah Saya Di Tentara Pelajar Peluru Pertama Bergesis Di Atas Kepala Kami Dan Menabrak Batang Pohon Di Muka Masjid Kecahan Peluru Sempat Mengenai Juri DNI Dan Korban Pertama Pun Jatuh Assalamuala Al-Husain Wa'ala Al-Ali Yabnil Husain Wa'ala Ahuladil Husain Wa'ala Ashab Husain Kami Terus Berlari Untuk Menghindari Lengkaran Asap Capung Dalam Pelarian Itu Saya Sempat Menginjak Tunggung Seorang Polisi Yang Bersenjata Dan Seterusnya Kemudian Saya Dan Sutaboh Telah Menghindari Lingkaran Asap Hitam Capung Dengan Jarak Lumayan Dan Akhirnya Karena Kelelahan Kami Berlindung Di Atas Rumput Tegalan Apa itu Rumput Tegalan Itu Sawah Kering Yang Bertingkat Sawah Yang Bertingkat Sutaboh Di Tingkat Atas Dan Saya Di Tingkat Tawa Tiba-tiba Ia Berkata Yosmarilah Di Di Samping Saya Biar Kalau Mati Bersama-sama Jadi Akhirnya Ayah Saya Suyoso Naik Ke Atas Bersama Sutaboh Itu Periode Selah Ayah Saya Naik Itu Salah Satu Peluru Meriam Terakhir Itu Jatuh Melihat Tepat Di Tingkat Bawah Bekas Tempat Ayah Saya Yang Ditebati Ayah Saya Ini Kata Ayah Saya Dalam Buku Ini Alhamdulillah Allah Menelamatkan Diri Saya Melalui Ajakan Sutaboh Sampai Ketapan Itu Saya Tidak Akan Lupa Kejadian Itu Suwana Allah Alhamdulillah Walla Allah Walla Allah Walla Allah Walla Allah 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 Kisah-kisah Tera pelajar ini Sungguh Mengharupan Banyak Sekali korban Jiwanya Juga Para Tentara Pelajar Yang Kukur Juga Dalam Buku Ini Dicitakan Ada Beberapa Dan Saya Juga Dibaca Bapak Bapak Ibu Ibu Di Sumber Seperti Di internet Dan WGB Pelajar Yang Tidak Memiliki Keterampilan Militer Yang Mencukupi Alakadatnya Tidak Terimodal Dan Amat Miskin Apa Yang Mereka Sedekahkan Sesuai Dengan Apa Yang Kita Bahas Minggu-minggu Sebelumnya Kuluh Ma'ruf Sodakoh Semua Kebaikan Itu Adalah Sodakoh Mereka Mensodakohkan Segalanya Dan Siap Untuk Mensodakohkan Darah Makanya Saya Sebut Sudul Kajian Hari ini Infak Merah Tentara Pelajar Untuk Menyambut Ajakan Gus Miftah Kita harus Selalu Ingat Pidato Jas Merah Presiden Soekarno Ada Soekarno Soekarno Kecil Yang Ada Di Dari Sabang Sampai Merauke Yaitu Seluruh Rakyat Indonesia Ini Siap Melakukan Infak Merah Diantaranya Adalah Infak Merah Tentara Pelajar Sehingga Akhirnya Seperti Kita Ketahui Perjuangan Gerilya Sutirman Dan Tentara Pelajar Jika Penguntungan Perjuangan Diplomasi Para Pimpinan Bangsa Ini Menghasilkan Indonesia Tetap Merdeka Sampai Saat Ini Alhamdulillah Rupiah Saya ingin Menutup Sedikit Kerjaan Ini Dengan Mungkin Dua Tiga Hal Lima Menit Lagi Kira-kira Pertama Puisi Dari Ayah Saya Di Penghujung Buku Ini Jadi Puisi Ini Ditulis Kira-kira Satu Tahun Lebih Sebelum Ayah Saya Wafat Ini Dibukukannya Tulisannya Selesai 17 Agustus 2003 Tahit dan Getirnya Penimbasan Telah Kurasakan Penyus Dan Kejamnya Penjajahan Pernah Kurasakan Sehingga Tanggit Dalam Jiwaku Pemberontakan Kami Anak Negeri Kala Itu Terpanggil Kini Sang Ibu Pertiwi Telah Terpepes Dari Tirani Tapi Cita-cita Sang Pendiri Bangsa Belum Juga Terpenuhi Di Sana Sini Masih Terdengar Ratat Memilukan Keadilan Kemakmuran Masih Jauh Dari Harapan Janji-janji Sang Pemimpin Telah Berhenti Diterong Kolongan Kemakmuran Hanya Diperuntukkan Bagi Sebagian Kolongan Sedang Sang Bapak Tetap Sengsara Dan Terlunta-lunta Dalam Senjaku Aku Tak Mereneng Inikah Hasil Dari Perjuangan Yang Panjang Inikah Buah Dari Darah Para Pejuang Sungguh Ironis Dan Sangat Memalukan Wahai Bahkan Urania Sudah Mati Coba Kau Buka Lagi Sejarah Masa Lalu Negeri Ini Tidak Hanya Satu Dua Nyawa Yang Jadi Korban Tidak Hanya Darah Yang Dijujurkan Tidak Kita Mengkhianatinya Sampai Hatikah Kita Menyiak Nyiakannya Pernahkah Terlintas Di Benak Kita Pernahkah Terbesit Di Lubuk Hati Kita Wintihan Ratapan Arwah Arwah Mereka Melihat Jarut-marutnya Negeri Ini Melihat Keterburukan Negeri Ini Dalam Rendunganku Masih Tersisa Satu Lagi Pertanyaan Besar Akan Dibawa Kemana Arah Bangsa Ini Wahai Engkau Anak Anak Negeri Pewaristasi Para Pejuang Yang Suci Pengembangan Amanat Lalu Generasi Masih Adakah Kearifan Dalam Hati Masih Adakah Niat Yang Suci Di Sanobari Bersatu Bersama Merecut Kembali Puntung Indonesia Yang Hampir Mati Bandung Menjelang HUTRI 258 Biosos Surah Dijoyah Menyambul Puisi Al-Layarham Ayah Saya Saya Ingin Membacakan Dari Al-Layarham Yang Disebarkan Oleh Gus Miftah Para Pemberi Peringatan Itu Dalu Adalah Para Nabi Yang Salah Satu Tugasnya Ialah Membuang Beban-beban Yang Menghimpit Mereka Dan Melepaskan Belenggu-belenggu Yang Memasuk Mereka Quran Al-A'raf Ayat 157 Yang Kemerdekaan Bukan Hanya Mengusir Penjajah Asing Atau Menghancurkan Orang-orang Kaya Atau Menggantikan Satu Rezim Dengan Rezim Yang Lain Perjuangan Kemerdekaan Adalah Penciptaan Satu Kondisi Ketika Orang-orang Yang Kaya Dan Berkuasa Bekerjasama Dengan Orang-orang Miskin Dan Lemah Membangun Datanan Sosial Yang Adil Kedua Pihak Berjuang Dalam Istilah Al-Quran Dalam Jalan Allah Dan Dalam Jalan Mustad Afin Dengan Begitu Mereka Menjadi Kelompok Yang Mengemban Misi Ilahi Melindungi Dan Menyelamatkan Bangsa Dari Sistem Yang Menin Kenapa Kamu Tidak Mau Berperang Di Jalan Allah Dan Di Jalan Kau Mustad Afin Yaitu Laki-laki Perempuan Dan Anak Yang Tertindas Yang Berkata Tuhan Kami Keluarkanlah Kami Dari Negeri Yang Pendukungnya Orang Salim Jadikan Bagi Kami Dari Sisi Mu Pelindung Dan Berilah Kami Dari Sisi Mu Pembela Surat An-Nisa Ayat Para Pemirsa Majulah Ijabi TV Yang Mudah-mudahan Selantiasat Beberapa Pohon Dari Gajian Ini Pertama Kita Kembali Pada Dewat Nabi Yang Tadi Kita Sebutkan Ardul Giamah Nar Maholah Dillah Mumin Mudah-mudahan Allah Menyempurnakan Amalan Para Tentara Pelajar Yang Telah Syahid Yang Telah Berjasa Ikut Berjasa Mencurahkan Darahnya Untuk Negeri Ini Beserta Para Pejuang Bangsa Ini Menjadikan Bumi Mereka Tidak Lagi Api Karena Kita Bersaksi Bahwa Mereka Telah Menyedekahkan Segalanya Untuk Bangsa Ini Mudah-mudahan Allah Dan Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Keluarganya Yang Suci Berkenan Menerima Infak Merah Mereka Sedegah Sedegah Darah Mereka Perjuangan Mereka Yang demikian Dasar Baik Mereka Yang terbunuh Maupun Yang tidak Yang kedua Para Tentara Pelajar Dan Para Pejuang Bangsa Ini Ini Telah Menunjukkan Misar Yaitu Mereka Mengorbankan Segalanya Mereka Memiliki Karakter Yang Mirip Dengan Apa Yang Dicontohan Oleh Sahabat Imam Hussein Mereka Mereka Siap Mengorbankan Segalanya Demi Apa Yang Mereka Yakini Benar Demi Kemerdekaan Bangsa Ini Demi Mencapai Kestaraan Kemanusiaan Demi Mencapai Keabilan Dan Happiness Bagi Umat Manusia Mudah-mudahan Allah Lipat Gendekkan Pahala Mereka Dan Ampuni Dosa-dosa Mereka Dan Gabungkan Mereka Sempurnakan Amal Mereka Lipat Gendekkan Amal Dan Sulah Yang Mereka Tinggalkan Gabungkan Mereka Dengan Sayyid Syuhata Imam Hussein Salam Allah Dan Keluarganya Al-Fatihah Tasbikuh Salamat Allah Masoleh Allah Muhammad Wa Ali Muhammad Allah Masoleh Allah Muhammad Wa Ali Muhammad Allah Masoleh Allah Muhammad Wa Ali Muhammad Kemudian Berikutnya Kita semua Meningkatkan Semangat Untuk Mengenali Diri Kita Untuk Menjadi Hamba Hamba Allah Melalui Memudawamah Kan Sedekah Mulai Melatih Diri Untuk Isar Terlalu Jauh Isar Imam Hussein Salam Mula Aleh Maupun Baratah Sahabat Bahkan Isar Tentara Pelajar Dan Para Pejuang Kemerdekaan Pun Rasa Rasanya Kalau Mendengar Cerita Mereka Masih Terlalu Jauh Ya Allah Karuniakanlah Kami Taufik Dan Hidayah Untuk Menjadi Hamba Hamba Yang Mampu Melakukan Isar Mengorbankan Diri Dan Memudawa Makan Infak Dan Sodaq Dan Setiap Saat Suatu Saat Kelak Sanggup Untuk Menapak Jalan Infak Merah Para Tentara Pelajar Para Syuhada Baik Dalam Peperangan Maupun Dalam Konteks Konteks Yang Jauh Lebih Luas Pihak Muhammadin Wa Ali Muhammad Marilah Kita Tutup Kajian Singkat Ini Dengan Mengirimkan Sebaik Pahala Semua Pahala Kajian Wala Salam Dan Keluarganya Yang Suci Dan Yang Baik Dan Keturunannya Yang Suci Dan Leluhurnya Yang Suci Juga Seluruh Para Nabi Para Rasul Para Wali Orang Orang Seles Hidikin Suhada Mencami Ahli Kubur Semua Ahli Kubur Dari Kamu Minin Dan Muminat Terutama Para Ahli Kubur Dari Keluarga Kita Yang Telah Mendahulu Kita Kita Sebutkan Masing-masing Juga Terkhusus Pada Kedua Orang Tua Kita Pada Orang-orang Yang Kita Kasih Dan Lebih Khusus Pada Para Guru Kita Allah Ya Arham Beserta Bunda Said Tusin Al-Absi Said Said Al-Jufri Said Aiz Asgab Dan Seluruh Guru-guru Kita Yang Lain Pula Kepada Seluruh Kamu Mumin Dan Muminat Suka Mohan Doa Terkhusus Bagi Ayah Anda Dan Ayah Mertua Dari Ketua Ijabi Ustaz Samsuddin Bahruddin Yaitu Al-Marhum Allahyarham Bapak Bahruddin Bintangsi Dan Bapak Allahyarham Haji Muhammad Said Bin Sakarya Keduanya Ini Bersahabat Di dunia Dan Mudah-mudahan Di akhirat Bersahabat Juga Dan Diluaskan Kuburnya Mudah-mudahan Bula Yang berhutang Bisa ditunaikan Yang berhajat Bisa ditunaikan Yang kesulitan Dientaskan Dari kesulitannya Yang sakit Disembuhkan Dari penyakit Dan Mudah-mudahan Pandemi ini Sekala berakhir Dan Allah Memberikan Kemerdekaan Dan Kemakmuran Yang sejati Bagi Indonesia Derkahayu Republik Indonesia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh